Suara bising menarik perhatian kucing alien. Lompat ke sini. Wow, nyaman sekali di sini. Boneka ini membuatmu senang. Teman baruku. Starfire menjadi bagian dari keluarga kucing. Potong lem panas ini. Raut ujungnya. Ambil satu lingkaran lem panas. Kait anting akan berguna. Sebuah dot buat skala ukuran. Hiasi dengan stiker. Aku lapar. Kamu temukan makanan? Hanya selada. Aku harus cari makanan sendiri. Tunggu ya, kupikirkan sesuatu. Kamu mau beli apa, nak? Makanan kucing. Makanan. Oke. Ini sebotol susu. Terima kasih. Kitty, kubawakan susu. Potong semua ranting. Ikat dengan benang. Pasang balok. Handuk bekas ini berguna. Potong kain perca. Ratakan pinggirnya. Saatnya menambah lubang. Tutupi tendanya. Sembunyikan rantingnya. Tempat berlindung dari dingin dan hujan. Akan ada tamu. Harus bersih-bersih. Selesai. Hei, Starfire. Kamu tinggi sekali. Hai, teman-teman. Mau melihat mainanku? Mainannya hanya sedikit. Kami harus pergi. Iya, kami harus pergi. Maaf. Jangan marah ya. Kalian mau ke mana? Aku sudah berusaha keras. Oh, tinggalkan aku sendiri. Ayo tenangkan dia. Dia sudah salah paham. Starfire, kemarilah. Kalian mau apa? Aku kira kalian tidak suka mainanku. Lihat ini. Probek kertas kerajinan. Tutup dengan karton. Pilih furnitur. Ini barang-barang lainnya. Semua sudah ada di tempatnya. Interior yang keren. Kolase Rumah Impian Selamat pagi. Selamat pagi. Hore, hari baru. Waktunya untuk perubahan. Aku tumbuh di sini. Ayo lihat ke dalam, Tong. Mungkin ada yang berguna di sini. Oh, temuan yang bagus. Majalah interior. Oh, my gosh. Wow, aku mau semuanya. Aku akan buat kolase rumah impianku. Sesuatu yang baru. Sangat konseptual. Aku akan beli ini. Terima kasih. Wow, sekarang aku kaya. Selongsong karton tidak diperlukan lagi. Ayo bersihkan dirimu. Gunting sarung kaki. Ikat pinggang emas. Berlian imitasi. Aksesori ini terlihat luar biasa. Hai, ini salon kecantikan. Iya, tapi kucing tidak diperbolehkan. Bagaimana kalau aku beri tip yang banyak? Ya, boleh. Terima kasih. Waktunya manikur. Tolong punyaku juga. Ini hadiah dari salon kami. Sekarang kita cantik. Goodbye. Ambil bungkus spons. Isi dengan slime. Model lihat. Tambahkan ban. Buat penutupnya. Pijakan kaki. Unicycle mempercepat laju kehidupan kota. Waktunya istirahat. Wow, benda apa ini? Bagaimana menggunakannya? Belum pernah melihatnya. Sini kutunjukkan. Oh, Tuhan. Ini sangat mudah. Aku mau mencobanya. Oke. Ah, dapat. Kamu nggak apa-apa. Iya, itu menyenangkan. Domba, kenapa sembunyi di sini? Singkirkan tanaman dan jerami. Pijatan kepala. Beberapa glitter. Kuku emas. Domba emas. Makhluk yang keren. Robin sedang menunggu Starfire. Di mana dia? Mungkin dia tidak datang. Ini dia pacarnya. Dia mengajak temannya. Ayo kerjai dia. Boo! Oh, kamu menakutiku. Menyenangkan, bukan? Ya, tentu saja. Domba suka buket ini. Apa yang kamu makan? Oh, dia memakan buketmu. Apa? Buketku. Oke, aku akan berbagi. Manis sekali dengan bulu emas. Domba, mau traktir kami? Domba ajaib ini memberi minuman emas dan es krim. Hebat, ini lezat. Buat detailnya. Oh tidak, pensilnya patah. Ayo, rauts. Buat toilet. Buat pola tempat duduk. Lengkap dengan tutupnya. Kiasi dengan manik emas. Dan M&M. Kamu akan menyukai mereka. Teman-teman, ini pacarku. Hai, Starfire. Ini untuk kalian. Apa isinya? Apa itu pizza? Aku belum pernah melihatnya. Kejutan. Eww, menjijikan. Ini kan coklat. Aku mau coba. Oh, lezat sekali. Semua orang suka permen. Ayo buat ufo. Hiasi sambungan dengan tali. Kokpit ini tertutup kubah transparan. Buat kakinya. Bayi Starfire ada di belakang kemudi. Kecepatan penuh keluar angkasa. Benda yang tidak dikenal melayang-layang di langit. Suara apa itu? Mungkin bukan apa-apa. Ufo terbang menembus hutan. Ah, ufo. Pesawat luar angkasa terbang ke kota. Pesawat asing mendarat di dekat rumah. Siapa itu? Jangan merusak halaman rumputku, ya. Bersihkan wajah. Perbarui gaya rambut. Kristal berkilau. Keajaiban kecil. Hei, apa ini? Oh, bayi. Bagaimana kau bisa di sini? Ayo kita masuk. Kau pasti lapar. Kau akan tinggal dengan kami. Aku akan menamaimu Starfire. Raven, lihat. Sekarang kau punya adik perempuan. Jangan nakal, ya. Oh, tidak. Tempat main ini hanya untuk Raven. Dan si kecil menaruh adiknya di lemari laci. Raven, jangan begitu. Oh, di mana Starfire? Ibu, aku di sini. Oh, bagaimana bisa di sini? Anak-anak, kita ini satu keluarga. Kalian harus hidup bersama. Duduklah. Ibu baca kandongeng, ya. Bayi, datanglah ke Lalilu. Potong rambutnya. Bersihkan wajah. Gambar mata hijau. Wuhu, tolong aku. Rambut baru. Warna ulang baju dan sepatunya. Itu lebih baik. Hiasi baju dengan ikat pinggang, manset, dan kerah. Star seorang tamaria. Ibu dan putrinya jalan-jalan di taman. Angin yang sangat kencang. Balonku. Ibu. Gadis itu sedih. Aku akan menolongnya. Ini dia, balonmu. Wow, kau pahlawanku. Aku juga mau terbang. Ayo, terbang bersama. Rakitlah boneka. Kenakan gaun kuning. Buat kaki. Tambahkan warna cerah. Boneka ini mainan favorit Starfire. Kakak beradik punya selera musik berbeda. La, 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 la. Aku suka K-pop. Naikkan volumenya. Ya, coba saja ungguli musik hard rockku. Lagu yang keren. Iya kan, Starfire? Kedengarannya seperti tantangan. Kumainkan album baru untukmu. Dan aku main drum. Anak-anak, ada apa ini? Ayo tidur, cepat. Raven, tutup matamu. Starfire, lepaskan mainanmu. Jangan akal anak-anak. Kutunjukkan keajaiban. Kakak mencuri bonekanya. Fiu, aku bermimpi buruk. Di mana mainanku? Ah, bonekaku. Raven, yang benar saja. Ibu berjaga agar mereka tidur nyenyak. Sebuah bola pecah jatuh dari ponsel. Tolong, aku terjebak. Sabung plastik akan berguna. Tambahkan tutup. Pasang trampolin di tengah. Pasang penguat. Buat tempat duduk. Bayinya aman. Menaikinya memang seru. Tapi keselamatan yang utama. Raven meluangkan setiap air pekan di taman hiburan. Aku suka menonton. Dan ini Starfire dengan teman. Hei teman-teman, bersenang-senanglah. Wow, cepat sekali. Aku muau. Coba korsel yang baru. Trampolin akan membawamu ke bintang. Pasanglah sabuk pengaman. Aku terbang jauh. Bagus. Ruang angkasaku. Oh, dia pergi untuk selamanya. Itu sangat keren. Pastikan coba lain kali ya. Oke. Pilih action. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. dengan teman-temannya. Raven tidak senang dengan hal itu. Tinggalkan aku sendiri. Raven, singkirkan ularmu. Apa ini laba-laba? Teman sekamarmu yang baru. Teman-teman, ada apa? Starfire, kau baik-baik saja. Bangunlah. Aku sangat takut. Dia baik. Lihat, tidak menakutkan. Kau bisa mengelusnya. Ayo. Oh, tidak. Jangan takut. Oke. Laba-laba itu akan tinggal di kamar kita. Fantastic. Starfire tidak takut lagi. Fluffy, kita akan bersenang-senang. Gambar pola visor. Belahan wadah kinder akan menjadi topi. Hiasi dengan pita pink dan bintang. Aku bawa wadahnya. Bawa botolnya. Hubungkan ke topi ajaib. Sedotan soda langsung masuk ke mulutmu. Aksesori menyenangkan dan praktis. Apa yang kalian lakukan? Lihat topiku. Keren. Kami baru akan main pertandingan bola basket. Buatlah Raven sengsara. Pemain di posisi. Lempar. Ayo, Beast Boy. Lemparan lagi. Ada apa denganku? Tidak bisa mencetak angka. Belajarlah dari ahlinya. Iya, keberuntungan di pihak Raven. Lihat, aku menang setiap saat. Jangan dengarkan dia. Ini bukanlah harimu. Pakai topi ajaib. Soda akan memberimu kekuatan. Piu, lebih baik. Wow, banyak energi. Aku siap untuk bermain. Angka. Angka lagi. Bola masuk ke keranjang. Bocah itu mengejutkan semua orang. Ukur tinggi boneka. Kunting pola untuk dijiplak. Dan separuh tudung. Buat Kigurumi hangat dengan tudung. Tambah perut dan cakar pink. Telinga berbulu di atasnya. Niko Kigurumi mengubah Starfire menjadi kucing lucu. Seandainya aku dapat pekerjaan. Oh, wow. Pengasuh kucing. Aku suka kucing. Hei. Aku harus bekerja di sini. Hei, kau sedang mencari pekerjaan? Iya, iya. Bagus, kami perlu orang. Wow, imut sekali. Hei, kau mau kemana? Dia tidak suka padaku. Dia berjiwa bebas. Coba elus yang ini. Kemarilah, sayang. Dia kabur lagi. Aku tahu, mereka tidak akan mengenalimu tanpa telinga. Ide yang bagus. Tapi kucing hitam masih menghindarinya. Oh, pekerjaan ini bukan untukku. Jangan berkecil hati. Ada pilihan lain. Coba pakai ini. Dengan Kigurumi ini, kau tidak bisa dibedakan dari ibu kucing sungguhan. Starfire langsung dikelilingi oleh kucing-kucing. Ya, ini luar biasa. Kurasa kau sempurna untuk kami. Yes. Bertahun-tahun kemudian, aku menjadi nenek. Ada garis abu-abu di rambut pink cerahnya. Wajahnya berkerut. Aku ingin pakai sesuatu yang hangat. Panjangkan roknya. Hiasi dengan garis. Selendang bulu membuatmu tetap hangat di malam yang dingin. Hidup baru dimulai saat kau pensiun. Apa yang harus kulakukan? Aku akan membaca. Wow, ini akhir yang bahagia. Di mana rajutanku? Jarum rajut sangat berguna. Satu, dua, Shell sudah siap. Kitty lihat yang nenek rajut untuk kalian. Shell akan membuat kalian hangat. Mendekatlah. Tapi cakar yang tajam membuka semuanya. Oh, kalian pembuat onar. Akanku lepaskan kalian. Aku harus ulangi lagi. Oh, punggungku sakit. Lebih baik duduk. Oh, tidak. Nyonya, aku bawakan teh hangat. Terima kasih, sayangku. Aku mencintai hidupku. Mau bermain boling? Strike! Ayo sekarang bawa bolanya. Campurkan bolanya. Buat bentuk kucing. Ekor. Anak kucing lucu. Panggang lilin polimer. Selesai. Mata hijau. Imut. Jiplak pada karton. Lalu gunting polanya. Lipat hingga menjadi kotak. Tambahkan sedotan. Kucing akan nyaman di sini. Starfire berjalan di sekitar kota. Aku lapar. Aromanya enak. Korn dog. Berapa harganya? Satu lali dolar. Uangku tidak cukup. Iya, kamu hanya punya beberapa sen. Aku hanya bisa memberimu sosis. Terima kasih. Bye. Starfire duduk untuk makan. Tiba-tiba, anak kucing kecil berlari ke arahnya. Oh, sayang. Ini kamu lapar, ya? Ada sekeluarga kucing. Aku mengembang. Kasihan. Aku akan membawamu. Kita lebih baik kalau bersama. Ayo, tentukan nasibnya Blackfire. Putar roda keberuntungan. Oke, mari kita pergi. Wow, hidup yang kaya. Keberuntungan di pihakku. Ambillah kain yang mewah. Jahit semuanya. Baju terusan ketat. Amazing. Tambahkan gaun. Sabuk emas. Riasan yang cerah. Lebih banyak hiasan emas. Hiasi berlian imitasi. Bersinar mempesona. Tambah atasan. Manset. Ubah ini menjadi benang emas. Lalu jalin ke rambutnya. Blackfire tampak luar biasa. Aku mau es krim. Sini aku bantu. Oh, aku tidak tahu banyak tentang mesin ini. Aku harus apa? Kamu harus memberinya uang. Oh, aku hanya punya batu rubi ini. Apakah berhasil? Mesin mulai berasap dan langsung rusak. Oh, tidak. Padahal baru kuperbaiki. Itu batu rubiku. Maaf ya, simpan saja. Wow. Akanku perbaiki ini. Selesai. Silakan menikmati es krim. Thank you. Robin tidak marah. Dia dapat bayaran. Mobil sedang melaju. Minion melepas bannya. Terima kasih, teman. Taruh ban itu pada lilin LED. Gambarlah api. Potonglah. Susun seperti ini. Api kita sudah siap. Buat sosis dari plastisin. Potonglah dua bola. Ini marshmallow panggang. Seorang gadis Tuna Wisma sedang menghangatkan dirinya. Oh, hai. Tempatmu sangat nyaman dan hangat. Bergabunglah. Terima kasih. Oh, aku sangat lapar. Aku punya marshmallow. Mau memanggangnya? Oh, wow. Aku punya tongkat. Saat mereka sedang menikmati makanan, hewan pun muncul. Kamu mau kemana? Come on. Cepat kembalikan tongkat kami. Berang-berang minta bantuan. Hewan-hewan mengejar mereka. Aku sangat takut. Akanku urus semuanya. Kami sedang memasak. Bergabunglah. Starfire benar-benar baik. Sepertinya kita dapat persahabatan baru. Akan masak hidangan apa? Ini mahal sekali. Buatlah garis pola. Potonglah. Buat kotak untuk mie. Hiasi dengan stiker. Sedikit pernis. Masak mienya. Aduk rata. Voila. Ini mie emas. Batu permata adalah bahan rahasia. Sumpit emas. Semuanya harus cocok. Hidanganmu sudah siap. Blackpire bosan di rumah. Aku sangat lapar. Aku mau makan. Koki. Kamu mau apa, Nona? Aku lapar. Buatkan yang istimewa. Tunggu sebentar. Ini makananmu, Nona. Tidak. Bagaimana dengan kue-kue Perancis? Tidak. Aku mau makanan yang benar-benar mahal. Aku tahu. Ini mie emas dengan berlian. Wow. Oh, ini menarik. Oh, gigiku. Apa kamu memakannya? Apakah itu gigimu? Mama Mia. Dokter yang naik kuda pun muncul. Apa yang bisa aku bantu? Lihat, gigiku patah. Akan diperbaiki sekarang. Walah. Oh, tidak sakit lagi. Perhatikan pola makanmu, ya. Batu permata terlalu keras untuk gigi. Ambil kotak di tempat pembuangan sampah. Rekatkan. Bungkus dengan selotit. Gambarlah pintu dan jendela. Ambil selongsong tisu. Potonglah. Bungkus dengan goni. Buat rumah kucing. Sebuah labirin yang penuh dengan tiang garukan. Potong karton bergelombang. Dudukan koil. Dudukan koil. Perosotan. Tempat tidur nyaman di atas. Selongsong tisu dengan goni. Kotak ramah anggaran ini seperti istana untuk kucing. Starfire datang ke tempat favoritnya. Lihat apa yang baru. Oh, topi. Beast Boy. Boy, Starfire. Sudah bertemu para kucingku? Ini salah satunya. Mereka memerlukan rumah. Ayo kita buat sendiri. Mereka mulai mengumpulkan bahan-bahan. Kitty membawa tali. Aku bisa membuatnya sendiri. Wow, ini keren. Aku juga mau tinggal di rumah seperti ini. Kamu terlalu besar. Tidak masalah. Beast Boy berubah menjadi tikus. Kucing masuk ke dalam rumah. Imut. Selamat datang di rumah, sayang. Mereka melakukan perbuatan baik. Piring kotor setelah makan malam. Ayo bersihkan. Gabungkan mangkoknya. Buatlah lubang di tengahnya. Potong lastik. Kaki. Cat semprot menutupi semuanya dengan emas. Kokpit di atas. Tambahkan paku manik separuh. Ini luar biasa. Apa kamu percaya dengan UFO? Blackfire ingin memperbarui transportasinya. Semoga aku bisa temukan sesuatu. Halo. Apa yang bisa aku bantu? Aku mencari kendaraan yang sangat mewah. Wow. Coba aku lihat. Ayo aku tunjukkan. Bagaimana kalau kereta dengan kuda? Kuda? Lucu. Ini berharga. Lihatlah keliling salon. Ini tidaklah cukup. Aku benci kemacetan lalu lintas. Aku butuh kendaraan terbang. Baiklah. Aku mengerti. Sebuah UFO tepat mendarat di situ. Nah, itulah yang aku cari. Cepat sekali ya. Aku mau beli. Bye-bye. Tunggu. Uangnya bagaimana? Uang mulai berjatuhan dari langit. Pensil ini tumpul. Hmm. Alat pemadam api ini akan berguna. Amplas permukaannya. Pilihlah warna. Emas murni. Label instruksi. Hiasi dengan berlian imitasi. Alat pemadam api yang mewah menutupi semuanya bukan dengan busa, tapi dengan emas. Blackfire mengadakan pesta besar. DJ memeriahkan lantai dansa. Para tamu bersenang-senang. Lebih keras. Aku suka pesta. Siap? Yes. Hujan uang. Ada apa ini? Berhenti membuat keributan. Aku mau tidur. Para tamu kaget. Akanku dinginkan dengan alat pemadam api khusus. Seluruh tubuhnya dilapisi emas. Wow. Aku suka ini. Bagaimana kalau sekarang? Ayo bersenang-senang. Banyak sekali potongan Lego di tempat ini. Ambil roda. Taruh ditusuk gigi. Sekarang ada bagian bawah kereta. Potonglah rangkanya. Dinding. Kerjakan dengan puas. Buat pegangan dengan rak. Kantong sampah tergantung. Hati-hati, lantainya licin. Ember untuk air. Pel untuk membersihkan lantai. Deterjen. Kertas tisu. Ini grobak pembersih. Semua yang dibutuhkan ada di sini. Pesta sudah usai. Selalu ada kekacauan setelah pesta. Kita harus membersihkan semua ini. Starfire? Tolong. Wow. Pembersihan sederhana saja tidak cukup. Starfire menyulap kereta. Aku bisa menangani ini lebih cepat. Bersihkan permukaannya. Pel lantainya. Masih banyak pekerjaan. Pel, ayo bekerja. Starfire makan keripik sementara alat pel ajaibnya sedang membersihkan. Selesai. Nice. Akanku pasang tanda. Bagus sekali. Wow. Di sini sangat bersih. Singkirkan embernya. Tapi isinya uang dan emas. Baiklah. Grobak yang bagus. Suatu hari akanku bersihkan sendiri. Hahaha.